welcome to my channel hari ini saya mau pergi belanja mingguan belanja kebutuhan keluarga kami untuk teman-teman yang pengen tahu keperluan keluarga saya apa aja ikutin terus videonya jangan lupa di subscribe oke guys let's go kita mau cuci mobil dulu sebentar ya guys soalnya so sadly unlike Indonesia we don't have someone to help us i know nggak ke di Indonesia ada yang cuciin kalau disini kita cuci sendiri jadi kita masukkan uang koin but don't worry swami will take care of kita hang on sale jadi so the coin the coin buat cuci mobil dua dua dolar nih guys mobil kita lagi dicuci dulu itu bapunya toby lagi nyuci karena ada pupnya burung itu disini Nato kelihatan enak kita cuci dulu ya luarnya aja jadi kalau kita cuci sendiri itu sekitar dua dolar Rp20.000 Di sini kalau ada zebra cross kita harus berhenti Kita berhenti di toko spare part dulu mau bayar karena filter mobil saya agak kotor jadi harus diganti Tobi sudah tidur guys kita berhenti dulu di toko spare part karena kemarin kita order filter untuk mobil saya Karena filternya kotor harus diganti jadi kita berhenti dulu bayar nanti kalau nggak salah kita harus order dulu karena jenis mobilnya itu nggak ready gitu Untuk filternya habis ini kita lanjut perjalanan kita ke shopping center ini terakhir stopnya guys Terima kasih 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 Ini dia guys Keperluan mingguan kita Daging Mepi, susu, tisu Telur Roti Jus Yang dibutuhkan lah ya Oke teman-teman Untuk keperluan mingguan saya ini Di minggu ini ini kebetulan ada belanjaan bulanan Yang habis Terus kita beli di minggu ini Seperti makanan anjing Terus sabun cuci tangan Terus apalagi yang bulanan ya Itu sih Semuanya ini tuh Oh kayak sabun cuci, sampo Terus itu belanjaan bulanan Nah untuk Semua yang saya beli ini Itu kita habiskan 390 Dan 84 Kalau dirupiahkan Sekitar 3.940 Sebenarnya pengeluaran mingguan kita itu Range dari 250 Sampai 300 dolar per minggu Itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari Seperti makanan Susu Sayur Buah Daging Dan Pokoknya kebutuhan sehari-hari Biasanya kita habiskan 250 Sampai 300 dolar Itu setara 2.5 juta Sampai 3 juta rupiah Dan karena Di minggu ini Ada belanjaan bulanan Yang habis Lalu kita beli Dan makanya Sampai 390 dolar Gitu Anyway guys Di video kali ini Kenapa saya buat konten ini Ini ada request dari Saudara Atau sepupu Atau ponakan saya Yang mau lihat Belanjaan mingguan kita Ingat ya guys Ini bukan Memamerkan Ini hanya Memberikan gambaran Ke teman-teman Berapa sih Cost living Di Australia Mingguan Bukan Berniat untuk Memamerkan Bukan Ini hanya untuk Memberikan teman-teman Pengetahuan Atau gambaran Tentang Cost living Di Australia Seperti itu ya guys So Terima kasih Untuk ikutin Aktivitas Grocery saya Hari ini Sampai ketemu Di next video Hope you guys Like this video Don't forget Subscribe Like Comment And share Bye Menu saya Siang ini Itu berhubung Buah Pohon Kelor Saya ini Lagi Berseri-serinya Hijau pupus-pupusnya Saya akan Masak Sayur Kelor Buat Si Tobi Dan saya Ini bakal Ini bakal Pertama kali Tobi Makan Sayur Kelor Apalagi Fresh Bahagia Sekali Dapat Pohon Kelor Terus Bisa Kita Tanam Di Belakang Rumah Dan Terus Tumbuh Subur Senengnya Guys Berasa Seperti Di kampung Ya kan Baik Teman-teman Sebelum Mengakhiri Video yang Kali ini Saya ingin Berbagi Tips Buat Teman-teman Semuanya Disini Teman-teman Bisa Lihat Saya Dapat Rezeki Buah Jeruk Purut Dari Salah Satu Sahabat Saya Yang Begitu Banyak Sekali Nah Untuk Penyimpanan Buah Jeruk Ini Agar Tetap Awet Dan Tidak Mudah Busuk Saya Potong Menjadi Tiga Bagian Karena Satu Potong Itu Cukup Untuk Satu Kali Pakai Kemudian Setelah Dipotong Menjadi Tiga Saya Masukkan Ke Plastik Bag Lalu Saya Masukkan Ke Freezer Dengan Cara Seperti Ini Teman-teman Jeruk Purut Kita Ini Bisa Bertahan Satu Tahun Bahkan Bisa Bertahan Sampai Dua Tahun Di Freezer Sudah Saya Buktikan Loh Semoga Tips Ini Sekian Tips Dari Saya Sampai Ketemu Di Next Video Jangan Lupa Di Subscribe Like Share And Comment Bye Bye Guys